Selamat datang di channel Reset Cak Aziz. Kali ini saya akan membuat cumi saus telur rasin yang sangat enak sekali dan cara buatnya pun juga simple sekali dan bahan-bahannya pun juga sederhana. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus video ini sampai selesai. Pertama, saya akan proses cuminya dulu. Di sini ada 300 gram cumi bersih. Saya pakai cumi sotong ya, karena kebetulan cuma ada stoknya itu aja. Kalau kalian boleh pakai cumi yang lain ya. Kemudian kita tambahkan 1,4 sendok teh merica bubuk. 1,4 sendok teh garam. Kemudian juga ada 1 sendok makan angciu atau saritape. Kalian boleh skip ya, kalau nggak suka. Kemudian juga ada 1 sendok makan kecap ikan. Selanjutnya kita aduk rata ya. Boleh pakai garpu, pakai sendok, atau pakai sumpit juga boleh, bebas ya. Yang penting kita aduk sampai rata dulu. Kemudian kita akan tambahkan telur. Nah, kocok 1 butir telur. Kemudian kita masukkan ke dalam cuminya yang dimarinasi tadi ya. Kemudian kita aduk kembali. Kita aduk sampai rata ya. Jadi supaya tercampur dengan baik. Jadi kita aduk terus. Nah, kalau sudah diaduk, kemudian kita masukkan ke dalam tepung sagu. Di sini saya pakai 2 gelas tepung sagu ya. Sesuai dengan keperluan kalian masing-masing saja. Kemudian kita bread it ya. Atau kita mix. Jangan langsung semua ya. Kita masukkan cuminya. Jadi sedikit demi sedikit dulu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita bread it. Kita goreng dengan minyak yang panas ya. Kita goreng selama kurang lebih 2-3 menit saja. Cukup sampai dia kriuk ya. Atau sampai crispy saja. Jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama digoreng, nanti cuminya ini akan alot atau keras ya. Nah, jadi kita gorengnya cukup sebentar saja. Sampai warnanya itu bagus ya. Dan juga teksturnya itu sudah crispy ya. Atau sudah renyah ya. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Ulangi proses ini sampai cuminya habis ya. Next, kita panaskan 2 sendok makan margarin ya. Jadi kita panaskan sampai leleh ya. Kemudian kita masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus ya. Kemudian kita tumis. Sampai wanginya keluar ya. Setelah itu kita tambahkan 2-3 buah cabai rawit yang juga dipotong-potong kecil. Kalian boleh tambahkan sesuai dengan selera kalian ya. Fungsi cabai di sini sebenarnya hanya memberikan rasa pedas sedikit saja. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu overpower dia. Selanjutnya kita masukkan 3 buah kuning telur asin yang matang ya. Yang sudah kita hancurkan pakai garpu saja. Jadi kita hancurkannya itu pakai garpu saja. Kemudian kita tumis ya. Nanti ini akan berbuih dia. Berbusa dia. Kita tumis saja terus sampai dia berbusa. Nanti kalau sudah berbusa dia tidak nempel-nempel gitu. Nanti semakin lama semakin panas busanya semakin banyak dia. Selanjutnya kita masukkan setengah sendok teh kaldu bubuk ya. Nah ini sesuaikan dengan tingkat keasinan kuning telurnya ya. Jadi sebelum kuning telur masuk kalian harus tes dulu seberapa asin telur. Apa namanya kuning telurnya itu. Nah ini dia sudah mulai berbusa ya. Sudah mulai tercampur rata. Terus kita tetap harus aduk terus ya. Supaya dia tidak gosong. Jadi kita terus aduk kita terus tumis ini sampai benar-benar berbusa ya. Benar-benar tercampur rata ya. Kemudian kita masukkan cumi yang sudah digoreng tadi. Dan juga masukkan 2 batang daun bawang yang sudah kita iris. Nah sebaiknya jangan masukkan daun bawang di awal ya. Supaya daun bawang itu tidak layu dia. Jadi kalau masuknya bareng sama cumi. Daun bawangnya itu masih ada apa namanya teksturnya itu masih ada gitu. Nah kalian boleh pakai saus telur asin ini untuk udang ya. Udang, kepiting, ataupun seafood lainnya ya. Prosesnya kurang lebih sama seperti ini. Nah ini dia sudah selesai ya. Kemudian kita plating atau kita sajikan ya. Ini enak banget ini, serius. Rasanya enak. Bikinnya juga gampang. Dan cepat sekali. Kemudian kita tambahkan dengan sedikit lada hitam yang bubuk ya. Kalau ada, kalau nggak ada, nggak usah nggak apa-apa. Oke. Itu saja cara membuatnya ya. Jadi gampang sekali dan saya rasa kalian pun bisa melakukannya di rumah. Jika ada saran, kritik, monggo. Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, selamat memasak dan semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.